Penerbangan 2.568 Lampion berlangsung meriah dalam perayaan Hari Raya Waisak yang diadakan di Candi Borubudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 23 Mei. Dalam sekejap, langit berubah gemerlap oleh kerlap-kerlip api Lampion. Penerbangan Lampion ini merupakan bentuk pemujaan kepada Sang Buddha melalui api atau pelita yang dapat menerangi alam semesta sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk menerangi hati dan batin umatnya. Ketua Pelaksana Lampion Waisak 2024, Fatmawati, mengatakan pelepasan ribuan Lampion ini menjadi simbol untuk melepaskan semua hal yang bersifat negatif di dalam diri umat Buddha. Pada setiap Lampion, terkandung doa dan harapan untuk diri sendiri, keluarga, sahabat, negara, dan juga bangsa. Kebajikan, kebajikan yang dilakukan oleh suatu orang, mungkin tidak kelihatan. Yang saya hormati, menerima alam wisata dan memperlindungi kreatif, diri kita masing-masing, yang diwakili oleh Direktur Wisata, bersama-sama, maka kebajikan itu menjadi suatu sumber kekuatan yang mahadasyat, yang memberikan dampak positif, nanti bangsa, negara-negara. Untuk merayakan Waisak dan sekaligus, membuat permohonan juga sih. Permohonan tadi apa? Kenapa? Permohonan tadi apa? Permohonannya semoga selalu sehat, berbahagia, dan sukses. Untuk lapian rame-ramai gini, kalau dilihat dari bawah pun bagus. Terus harapan, terus tadi harapan sama doanya, make wish-nya apa ini? Semoga ke depannya diberi rezeki yang lancar, hidupan yang sehat, baik. Jumlah lampion yang dilepas ke udara melambangkan tahun 2568 Budis era. Awal mula tradisi penerbangan lampion Waisak ini berasal dari Thailand dan kemudian diadopsi oleh umat muda di Indonesia. Tradisi menerbangkan lampion Waisak diharapkan dapat menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sebab wisatawan bisa turut serta menerbangkan lampion pada perayaan Waisak yang dipusatkan di kawasan Candi Borobudur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.